Kalau aku jenisnya sih, yang pasti ya manusia sih Oh iya bener Kuda enggak ya? Gede loh kak, kakinya Kalau kaki ini kan juga Kalau pertama kali yang dilihat juga visi Betul Pecanya anda dengan roh halus Tempatnya begini kak Jandas lho kak Jandas lho kak Jadi Gus, Syah, tadi aku sempat bikin pertanyaan Bagus, jajang bagus Jadi sempat bikin pertanyaan Kalian kalau misalnya yang melihat pasangan Kalau cari pasangan itu melihat apanya dulu gitu kan Banyak banget yang mereka tuh Jawabnya aku melihat isi otaknya Nah, kalau kamu gimana Syah? Kalau aku sih memang Emang bener-bener Smart brain always turns me on Jadi kalau ngelihat cewek pintar banget Dan dia independen tuh kayak Nilai plus buat aku Cewek ya? Lu jangan aneh-aneh, gue udah bilang cewek ya Aku juga, tapi Itu tuh komplit kalau dia bisa kerja Karena ada orang yang pintar banget Tapi enggak bisa kerja Apalagi kan aku cewek, aku nyari-nya cowok dong Ya gimana sih? Ya emang gitu kan konsepnya Konsepnya bener begitu Cowok itu harus bisa lebih kerja kalau menurutku Biasanya, abang aku mikir Ini enggak selalu ya, tapi biasanya Menurut pengalaman ku Konsepnya lah ini Gentleman Enggak, Wardok Menurut pengalaman ku pribadi Aku enggak tahu kalau ini sebenarnya iya apa enggak Tapi menurut pengalaman ku tuh Orang yang bisa kerja Itu pasti orang yang pintar Bukan selalu pintar secara akademik ya Pintar itu ya dalam arti Cerdas, cerdas kan Pintar cari peluang Satu cerdik ya Wak Pintar cari uang Jadi kayak Menurutku tuh pasti dibarengi Soalnya orang yang pintar doang Uang belum tentu terang bisa kerja Kan ya pokoknya pintar Tapi terus pas dia juga ngomong hei hei Takut keong Aku kayak Apa tuh hei hei bapak-bapak Takut nih takut keong 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 Satu mu apa Dua mu apa Tiga mu apa Tadi kan lima tuh Terlalu banyak Tiga Tiga Fisik Yang paling priority ya Fisik Pintar kerja Oke Sama Personalitas Tapi kita tiga orang Dia tipenya sama semua ya Ya mirip sih Tapi kayaknya Emang umum banget sih Tiga poin ini Bahkan temen cewekku tuh Itu juga ada yang Pokoknya aku mau ngepermak fisik dululah Otaku belakangan Jadi kayak Kalau Deja ngobrol tuh Ngeselin Karena jadinya kayak gak nyambung Soalnya Ini jatuh kan Aku pribadi Belum nomin kok Aku pribadi Misalkan ada cowok yang Fisiknya tuh sebenernya bukan tipeku Misalkan katakanlah Aku yang pertama tuh tinggi kan ya Misalkan dia gak tinggi Tapi dia good looking lah Dia maksudnya bersih dan lain-lain Aku masih gak apa gitu Tapi kan sebenernya bukan tipeku kan Dan aku sebenernya Akak keberatan dengan itu Akak Deja ngomong nyambung Ya aku nyaman Karena Karena jadi Menyenangkan gitu loh Karena jadi menyenangkan Tapi kalau udah Tipeku dan lain-lain Deja ngomong kayak Ya wess lah kayak gitu Misalkan kita ngajak ngomong yang akak berat gitu Kayak Hah maksud saya Ya wess lah Ya anjing kayak ngono Ketik ngomong mana Kayak gitu kayak Ya intinya adalah kenyamanan Oke Tipe Tipe Aku mau ngomongin Tipe Baikin dia ngomong Pertama dia tinggi Untuk Tipe yang Physically Kalau selain tinggi Apa tuh tasnya kamu Ganteng lah Tinggi ganteng Tinggi tuh harus 180 something Atau lebih tinggi daripada kamu Aku biasanya kalau Tinggi itu Kalau aku pakai 12 cm Dia masih tinggi Masih lebih tinggi Tinggi kamu berapa 160 Kayaknya kamu pacaran Nama Yeti aja deh Yeti Enggak maksudnya Monster yang di Himalaya Lu 165 Tambah 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 12 cm berapa ya? 177 Yaudah Berarti ke 180 Lu Tapi Ini kita ngomong At least ya? Aku nggak pakai 7 cm Dia nggak Karena biasanya kalau Aku nggak pakai heels Terus dia udah Unda undi Aku Ya intinya Mau kamu kayak gimana pun Dia lebih tinggi dari kamu Betul Ribet amat Tapi ada yang Sebenernya lebih tinggi Tapi kalau dilihat kamu tuh kayak yang daundi Jadi silet banget Difoto Tinggi ganteng terus apa lagi? Tinggi ganteng terus apa lagi? Cerah Lu pacaran emang matahari Cerah tuh gimana? Gua sama Jajeng nggak cerah masalahnya Eh, matahari tuh udah cerah Gitu Tuh, cerah apa? Eh, dia bukan manusia Coba Tuh, apa-apa Bukan Bukan Bersih maksudnya Oke Jadi Nggak kelihatan detil lah Aku mau nanya sama kamu Pernah nggak dapet bad experience Kayak Kamu deket sama cowok yang jorok banget Kalo nggak pernah Nggak pernah Misalnya abis ngupil ditempelin ke kamu Gak pernah Gak pernah Gak pernah Paling parah Yang bikin kamu Dia apaan banget sih nih orang gitu Paling ini Block on Aku pernah Aku pernah Dapet yang Nggak nggak pinter Secara akademik ya tapi Nyusahin sih Karena jadi apa-apa aku yang ngerjain Kocin Toksik berarti ya Kocin Kocin Dianya toksik, lunya pucin Iya kan? Iya betul Tapi Tapi Untungnya pinter Pinter kerja sih Oke Pinter Cuman di bidang akademik doang itu ya Iya tapi Kayaknya jajang banget itu Tapi karena untuk itu aku masih Jadi kayak Di bikin sekarang kayak Dengan sana juga Betul Berarti kesimpulannya adalah Berarti kesimpulannya adalah Semua yang dilihat itu Pasti pertama kali dari fisik Penampilan Tapi emang itu Gak semua ya Gak semua lihat dari fisik Tapi kalo kita bertiga Pasti rata-rata lihatnya dari fisik Karena kayak Cuman sekedar Eh itu lucu ya Itu orang Eh emang gemes ya Cuman gitu-gitu doang At least kan kayak gitu Kita lihat dari fisiknya dulu Apalagi kalo Amalnya bukan temenan Maksudnya kayak Temenan dulu terus baru suka Itu beda Itu beda kasus Tapi kalo Tiba-tiba dideketin Atau tiba-tiba pengen deket Emang penjensinya memang mau Deketin Nah itu Biasanya fisik sih Soalnya kan Pertama-pertama ya semua orang baik gak sih Kalo menurutku ya Pertama-pertama ya semua cowok itu Kalo misalkan lagi deket sama aku Pertama-tama ya pasti baik lah Pasti nunjukin yang terbaiknya Gak mungkin kan pertama-pertama Kayak Wes langsung Dada Ya udah kalo gitu thank you so much Buat Tasya hari ini Sudah mau diajak Thank you ya Tasya Jangan lupa ikuti terus Channel ini Support channel ini terus Subscribe Like Comment Dan juga share ke temen-temen kamu Kamu harus tunjukin kalo channel ini tuh seru ya But the way Kalian juga bisa kasih saran kita Tema apa yang bisa kita angkat Dan mungkin Pembicara Pembicara Gestarnya Pembicara Di club Kalian pengen siapa yang diundang di channel kita Kalian bisa langsung aja komen Juga opini kalian tentang apa yang kita bahasa di ini Thank you so much buat kami yang udah nonton hari ini Jangan lupa terus dukung channel kita Dan juga kita bakal ada program baru Atau udah ada program baru Jadi kamu pantengin terus program terbaru kita Cerita sebelum tidur Hostnya adalah Revitya Kalo gitu Jajah Bagus pamit Basya pamit Joseph pamit See you See you sunshine Ciao